Intro Sirkuit Mandalika Lombok kini kred 2 FIA, bisa gelar balap mobil single seater F2 hingga WEC. Mandalika International Sirkuit Lombok Nusa Tenggara Barat sekarang tidak hanya bisa untuk gelaran balap motor internasional, seperti Wood Superbike dan MotoGP. Tapi mulai hari ini, sirkuit yang terletak di Kabupaten Lombok Nusa Tenggara Barat juga bisa dipakai ajang balap mobil internasional. Itu setelah Timothy Theodore Senkan atau Tim Semkan selaku Inspektur FIA melakukan inspeksi ke Sirkuit Mandalika Lombok. Pada Kamis 8 Desember 2022, tadi siang. Setelah melakukan inspeksi secara menyeluruh dari lintasan dan fasilitas pendukung lainnya, FIA memberikan status kred 2 untuk Sirkuit Mandalika. Dengan menyandang kred 2, maka Sirkuit Mandalika sudah bisa untuk menggelar ajang balap mobil di antaranya single seater F2. Balap ketahanan FIA Wood Endurance Championship dan GT3. Ujar Bagus Hermanto Bagus Hermanto, deputi internasional WKU, olahraga mobil IMI Pusat menyampaikan itu usai mendampingi Tim Senkan di Sirkuit Mandalika. Selain Bagus, ikut mengawal Inspektur Sirkuit FIA asal Sydney, Australia adalah Ananda Mikola, selaku WKU olahraga mobil IMI Pusat. Jembar Kartasas Mita Direktur Homologasi serta Irawan Sucahyono selaku advisor. Sukses ini selain upaya MGBA dan ITDC, selaku pengelola Sirkuit Mandalika juga karena kinerja IMI Pusat. Tempatnya ini kinerja bidang olahraga mobil IMI Pusat yang dikomandani Mas Ananda Mikola. Kita ingin olahraga mobil bisa lebih maju lagi di Indonesia. Ungkap Bagus Hermanto. Kenapa pembenahan Sirkuit Mandalika tidak sekalian untuk grade pertama? Sehingga bisa utuh gelaran F1. Bertahap, kita grade 2 dulu. Mungkin ke depan jika prasarana dan infrastruktur telah siap, bisa saja grade pertama agar bisa untuk F1. Pungkat Bagus yang juara Formula Asia Cup tahun 2007. Sementara itu sebelum balapan, para pembalap mempersiapkan sejumlah amunisi seperti baju balap alias biopak, helm, dan yang lainnya kuna perlindungan saat balap berlangsung. Tak sedikit pembalap MotoGP yang menggunakan plaster yang ditempelkan pada hidung mereka. Pastinya timbul beberapa pertanyaan, kenapa sih para pembalap menggunakan plaster? Dan kemudian ditempelkan pada hidung mereka. Plaster hidung alias nosedep yang menempel di hidung ternyata bukan untuk gaya-gayaan lho. Karena ada maksud tersendiri kenapa mereka menggunakan plaster tersebut. Bila sedikit pembalap MotoGP terlihat menggunakan plaster yang ditempelkan pada hidung mereka. Bukan tanpa alasan plaster di hidung tersebut memiliki manfaat yang besar bagi pembalap MotoGP. Karena para pembalap akan bergerak dengan kecepatan tinggi dan akan stres di kecepatan tinggi tanpa adanya alat untuk mengatur pernafasan. Pada kecepatan tinggi, maka pembalap MotoGP dibaksa untuk bernapas dengan lancar. Namun pada saat itu, tekanan angin dan adrenalin membuat hidung tertutup atau menyempit yang mengakibatkan sesak untuk bernapas. Maka dari itu, fungsi plaster tersebut adalah untuk membuat hidung tetap terbuka di saat kecepatan tinggi. Sehingga memudahkan untuk bernapas seperti biasa. Tak bisa dibayangkan apabila pada kecepatan tinggi di atas 300 km per jam, bagaimana adrenalin tinggi ditambah lagi dengan tekanan udara yang kerap menerpa pembalap. Kegunaan lain dari plaster hidung yaitu untuk menghentikan pembalap agar tidak mendengkur. Mendengkur terjadi bukan hanya saat waktu dudur saja, bahkan ketika menderai motor dengan kecepatan tinggi. Pembalap juga bisa saja mendengkur karena akan mengambil napas dalam-dalam. Terima kasih telah menonton!